Kodim 0610 Sumedang melaksanakan kegiatan karya bati pembersihan sampah pesisir pantai Waduk Jatigede bertempati kampung Jatibungur Desa Sukaratu Kecamatan Dharma Raja dipimpin langsung Dandim 0610 Sumedang Letkol Kaveleri Christian Gorderambu. Kegiatan dihadiri Dandim 0610 Sumedang Letkol Kaveleri Christian Gordon Rambu Porkopim Cam Dharma Raja Pasiter Kodim 0610 Sumedang dan Unit Intel Kodim 0610 Sumedang Kasat Polairud Anggota Koramil 1010 Dharma Raja Anggota Polsek Dharma Raja Kades Sukaratu Aparatur Kecamatan Dharma Raja Ketua Karangtaruna Kecamatan Dharma Raja beserta anggota Karangtaruna Ketua PAC Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Dharma Raja serta warga masyarakat Desa Sukaratu dan Dharma Jaya serta warga pedagang sekitaran Waduk Jatibungur. Dandim 0610 Sumedang Letkol Kaveleri Christian Gordon Rambu mengatakan Gotong Royong ini melibatkan personil Kodim dan Koramil berbagai unsur pemerintah Kecamatan Dharma Raja elemen masyarakat dan OKP dengan upaya mencegah terjadinya tumpukan sampah di sekitar pesisir Waduk Jatigede khususnya di wilayah Kecamatan Dharma Raja. Pihaknya melaksanakan kegiatan karya bakti dengan sasaran pembersihan antara lain sampah organik dan non-organik di sepanjang pesisir pantai Waduk Jatigede dan pembersihan sampah organik dan non-organik di dalam Waduk Jatigede di mana karya bakti ini adalah sesuai perintah komando atas untuk dilaksanakan untuk mengantisipasi bencana banjir dengan melakukan pembersihan saluran air, sungai, penampungan air dan sampah serta pembersihan pasar-pasar. Dandim juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tetap menjaga kebersihan tidak membuang sampah sembarangan yang akan berakibat nantinya membawa penyakit ataupun bisa berakibat yang lain. Mari bekerja sama tetap menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan dan tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan ini. Kali ini kami sama-sama unsur Porkok Bimcam ini bekerja sama bergotong royong untuk membersihkan pesisir wilayah Kecamatan Dharma Raja khususnya dari sampah-sampah yang kita lihat di sini adalah sampah-sampah plastik sampah-sampah yang menggunung dari aliran sungai Cimanuk. Untuk itu kami mengajak seluruh warga masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan yang akan berakibat nantinya membawa penyakit ataupun bisa berakibat yang lain. Mari bekerja sama untuk tetap menjaga dan melestarikan kebersihan lingkungan kita. Tetap semangat!